Di ring merah ini saya akan buktikan totalitas apapun yang saya bisa buktikan gitu. Jadi nanti lihat di ring aja sih. Kalau untuk rasa takut gak ada sama sekali. Kalau untuk rasa takut gak ada sama sekali. Dan menurut kamu kenapa sih sampai saat ini jindan kok belum datang juga? Apakah menurut kamu dia berubah pikiran kah atau bagaimana? Enggak. Mungkin semalamnya gak bisa tidur jadi sampai sekarang belum bangun ya. Oke. Jadi menurut kamu dia berpikir dua kali. Oke. Oke. Tidur. Ada yang bisa tidur bro. Marcel. Ingat. Apa? Gue ini gak melawan tapi jangan dicoba. Oke. Korudi tapi tadi sempat ada statement dari Korudi juga katanya untuk ajang pembuktian juga nih di ring merah. Berarti kalau misalkan Habib pakai sesuatu yang berbau supranatural asa-sa aja dong atau seperti apa Korudi. Wah ente kadang-kadang. Jadi gini. Tapi kalau Habib jindan ini kan saya yakin ilmunya ada gitu ya kan. Ya tinggal nanti diserang lah. Mungkin jangan-jangan nih Marcel langsung pingsan sebelum dia papain ya kan. Ya kita kan gak tau. Pesulap merah dan Habib jindan bakal adu jotos di ring tinju. Disaksikan seluruh mata Indonesia. Pesulap merah atau Marcel Radival masih berkonflik dengan Habib jindan. Konflik tersebut bermula saat keduanya memperdebatkan praktik perdukunan di media sosial. Kini keduanya siap berhadapan langsung. Marcel Radival dan Habib jindan akan adu di atas ring tinju dalam gelaran gladiator boxing show. Dalam konferensi Perse, Marcel Radival menyebut yakin akan menang melawan Habib jindan. Provokasi sudah terjadi bahkan saat jumpa Perse. Di ring merah ini saya akan buktikan totalitas apapun yang saya bisa buktikan gitu. Jadi nanti lihat di ring aja sih. Kalau untuk rasa takut gak ada sama sekali. Kalau untuk rasa takut gak ada sama sekali. Dan menurut kamu kenapa sih sampai saat ini jindan kok belum datang juga? Apakah menurut kamu dia berubah pikiran kah atau bagaimana? Mungkin semalamnya gak bisa tidur jadi sampai sekarang belum bangun. Oke. Jadi menurut kamu dia berpikir dua kali. Oke. Tidur. Ada yang gak bisa tidur bro? Marcel. Ya. Ingat. Apa? Ya. Gue ini gak melawan tapi jangan dicoba. Oke. Marcel Radival juga mengatakan. Hai jindan. Gue cuma mau bilang tangan gue ini bukan jarum gak bisa dibengkokin. Tegas Marcel Radival saat jumpa Perse. Dengan ucapan khasnya jindan langsung menyebut Marcel Radival jangan banyak bacot. Jindan mengaku butuh pembuktian dari Marcel di atas ring tinju. Wahai Marcel Radival. Buktikan kalau lu memang laki. Sebut jindan. Terima kasih ya udah diingetin ya. Kan kamu kan kebal gitu ya. Tapi aku denger dari panitia katanya kaki kamu luka-luka gitu. Ini gimana sih korelasnya gimana sih? Kalau kebal harusnya kan gak luka-luka gitu. Jadi orang kebal itu ternyata bisa luka-luka juga atau gimana sih? Berarti pada saat nanti misalkan di ring kamu ditonjok salap-salap merah. Kebal tapi biru-biru gitu gak sih? Enggak soalnya aku pengen tau beneran. Jindan-jindan-jindan saya mau ngingetin tangan saya bukan jarum jadi gak akan bengkok. Iya mungkin boleh dijawab dulu. Jadi kebal.